Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali ke pembahasan buku BTA semester 1 2021 Eh 2020-2021 ya Sekarang sudah masuk bab dimensi 3 alias bab yang ke-29 ya Untuk adik-adik yang sudah melihat video 28 video sebelumnya Yang kakak buat dalam waktu 1 bulanan ya Tapi di weekend aja sempatnya ya Dari sejak akhir Desember atau awal-awal Januari ya Satu video satu bab Tapi isinya tidak terlalu mendalam membahasnya ya Karena lebih ke arah yang sudah nonton video sebelumnya pasti sudah maklum ya Ke arah merapikan catatan buku BTA kalian Jadi video ini lebih dihususkan untuk mereka yang waktu ikut zoom dengan kakak Catatannya tidak rapi, screenshotnya masih berantakan Kenapa berantakan? Karena di papan tulis virtual dicampur antara catatan yang rapi dengan coret-coretan Sudah gitu kadang-kadang karena naruh laptopnya miring, tulisannya jadi miring gitu ya Waktu screenshot juga kalian jadi jelek Nah sekarang sudah kakak rapihin ya Tapi memang tidak serapi-rapi banget ya Masih ada coret-coretan yang kasar ininya Nanti di tab bahas ya Tapi paling tidak lebih enak dibanding catatan zoom yang asli yang ketika belum dirapihin ya Oke Terus yang sudah biasa juga sudah tahu Kalau video ini juga berguna untuk kalian latihan soal Jadi daripada kakak langsung ngasih kunci jawaban Nah kan ada baiknya kalian mencoba ngerjain soal Sama ini dengan soal di buku BTA kalian dan sudah pernah dibahas ya Baik adik-adik yang siswa BTA Celegon, Serang, Makassar, Boni, Manelagi, Bintaro, Pondok Pinang, Tebet, Supomo, Fatmawati Apa istilah lagi ya Depok Ah kakak sampai gak hafal ya Seluruh Indonesia Oke Hatihan Coba Dipaus videonya dan coba kerjakan Nanti dicocokin jawabannya kok ya Udah Kak kasih clue sedikit dong Boleh ya Tapi sedikit aja ya Kalau mau clue ya paling Oh iya ini bukan panjang AG Gak ada panjang AG Jarak AG Karena garis itu gak ada panjangnya ya Prisma tegak ABCDF dengan panjang AB2 udah ditulis AD3 udah ditulis G terletak di tengah-tengah EF disini Nah gitu Yang bisa ngerjain tanpa denger clue Lebih keren ya Tapi yang Kak clue dikit dong Begitu cluenya udah dapet ya Begitu kakak baru sampai ini Baru nulis G begini Terus kalian Udah punya ide Udah langsung pause aja videonya Terusin tanpa melihat clue ya Panjang Jarak AG Oh berarti Istilah kakak pribadi Istilahnya buat canvas hitungnya dulu ya Tapi istilah kakak pribadi ya Bukan istilah resmi matematik Canvas hitung itu sebuah bidang Ya tentu jadi dimensi 2 bukan dimensi 3 Dimana yang dicari itu nempel Nah garis AG itu kan ada disini Nah 2 titik AG ini ada disini Nah berarti ini katakan H Yaudah nanti ada dia tuh AHGD Ini tinggal Pitagoras Ini kan 3 juga ikutin ini Nah sedangkan ini Ini apa nih Sama sisi Berarti ini 2 Ini 1 Ini 1 Ini Pitagoras dulu Dapet akar berapa Dapet deh Oke Nomor 2 Kakak menduga ini video akan lama Makanya cluenya gak akan detail Ya Cluenya clue kasar aja Kalian udah bisa Karena kalau enggak Nanti videonya bisa panjang Bidang 4 beraturan T.A.B.C Bidang 4 beraturan berarti semua harus oke Sama ya Katanya 16 P.A.T Berarti Oh ya sebelumnya jangan dengerin clue dari kakak Pause videonya dan kerjakan Tanpa clue ya Nah kakak buat apa Ngasih tau cluenya Ya kan 1-2 orang dari penonton video ini Nggak bisa memulai tanpa dikasih Sedikit hint atau clue ya Jadi begitu Klu dikit udah bisa terusin Pause videonya Terusin tanpa dengerin cluenya ya 88 Ki pertengahan B.C Ya ini pun 88 Pertanyaan P pertengahan A.T Udah ditulis Ki pertengahan B.C Ini seharusnya gambar ini Nggak ada di soal ya Kita gambar sendiri ya Tapi untuk mempercepat pembahasan Jadi digambarin Maka Boleh nih P.Ki sama dengannya Atau jarak P.Ki ya Jarak P.Ki adalah berapa Ya ini Bikin kanvas hitungnya segitiga Sama sisi nggak? Ya enggak dong ya Yang ada sama kaki Yang hijau ini Dengan hijau ini sama Tapi ini beda Ya udah tinggal Pitagoras Si 8 Sama sini T.Ki boleh A.Ki boleh Ini kan 8 Ini 16 16 itu 8 akar 4 8 itu 8 akar 1 Nah ini 8 akar Ini 8 akar Sudah ketemu ya Nggak perlu diterusin lagi Itu sama aja Kakak ngasih kunci jawaban Padahal Sebenarnya cuma ngasih clue ya Nomor 3 Jarak dari G ke diagonal ruang CE Jarak dari titik ke garis Adalah jarak terdekat dari titik ke garis itu Konsekuensinya harus tegak lurus Berarti jarak dari G ke CE Ya kira-kira inilah Katakan X Kanvas hitungnya mana? Kanvas hitungnya boleh ACGE Boleh setengahnya aja G CE Jadi kalau Kakak bikin kanvas hitungnya Tuh AC GE Sekali lagi Yang bisa mengerjakan tanpa mendengarkan clue Kerjakan langsung aja Ini dia yang ditanya Nanti Konsentrasi ke segitiga siku-siku ini aja ya Kan tau nih Satu Ini kan tau akar dua Ini diagonal ruang akar tiga Nyari X gimana? Bisa ya Kesamaan luas semua Udah sering kan ya Kalau ada segitiga siku-siku Dibikin garis tinggi Alas kali tinggi Sama dengan alas kali tinggi Oke Lanjut Nomor 4 Yang udah nonton video-video sebelumnya pasti ngeliat Clue-clue untuk dimensi 3 Kakak lebih mentah ya Lebih gak mendekati langsung ke kunci jawaban Karena bahannya banyak ya Kakak Kalau videonya kepanjangan Uploadnya berat Kalau video lain kan nomornya sedikit Halamannya sedikit ya Jadi mungkin Di samping makin terlatih lah kalian ya Dengan clue yang sedikit Bisa ya AB8 ini persegi ya Bawahnya Karena ada kata beraturan Rusuk tegak 12 Udah Pertanyaannya jarak dari D Ke TB Jarak dari titik ke garis Jarak terdekat dari titik ke garis Konsekuensinya garis tingginya ya Jadi kalau kakak gambar segitiga DTB Sebagai Kanvas hitungnya Yang ditanya soal Sebenarnya ini Set Nah ini Ini pas tengah? Enggak Kenapa? Karena DB dengan DT Beda ya Tapi kalau misalnya ya Kalau misalnya soal di Ralat Ralat ya Jarak T ke BD Andai loh ya Tapi bukan itu yang ditanya Andai ini Andai yang ditanya ini Maka jarak ini nih Set Kakak namanya Y Tegak lurus Sama gak terbaginya? Iya sama ya Loh kok Giliran merah Enggak terbagi sama BT-nya Sedangkan yang hijau Terbagi sama BD-nya Karena garis tinggi hijau Membelah kaki-kaki Yang sama ya Sedangkan garis tinggi merah Tidak membelah kaki-kaki Yang sama ya Oke Nah yang ditanya Yang merah apa yang hijau? Yang merah Kalau gitu yang hijau gak usah dikerjain Tetep yang dikerjain Kenapa? Nyari merah Butuh hijau Butuh hijau Nyari hijau Enggak butuh merah Nyari hijau Ya berarti ini cari dulu Oke Cari dulu dengan Pitagoras cukup Karena kan Ini 8 akar 2 nih BD 8 akar 2 Karena terbagi sama Jadi 4 akar 2 4 akar 2 Sedangkan DT kan 4 akar Eh bukan DT Berapa ya? 12 ya? Oh 12 itu 4 akar 9 Ya 4 akar 9 Dengan 4 akar 2 Y-nya bisa dicari nih 4 akar Berapa? 9 kurang 2 Ya Nah nanti Kalau Y udah tau Yang merah bisa tau? Bisa Dengan kesamaan Luas juga Ya Maksudnya kesamaan luas Kayak gimana sih? Begini ya Kalau ada Segitiga Sembarang lah Ini A Ini B Ini C Ya Dibuat garis tinggi Yang tegak lurus A Dan Garis tinggi itu Panjangnya P Dibuat garis tinggi Yang tegak lurus B Panjangnya Ki Dibuat garis tinggi Yang tegak lurus C Panjangnya R Maka A Kali B C Ini B Ki R Oke Jadi alas kali tinggi Sama dengan alas kali tinggi Sama dengan alas Ini kata sebut Kesamaan luas Karena kalau semuanya dikasih setengah Jadi luas 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 Ya Segitiga yang sama Tapi ya setengahnya Nggak usah ditulis Oke Nah Nanti berarti gimana 8 akar 2 Kali Y Sama dengan 12 Ya Sama dengan 12 Dikali X Sudah Pertih Oke Oke Nomor 5 Kak Pegampangan ya Dikit-dikit Ntar lama-lama juga Ada yang agak susah ya Nomor 5 Diketahui kubus ABCDFGH Dengan panjang rusuk 2 Titik P Terletak di tengah-tengah AB Yow Coba P Di tengah-tengah AB Oh ya Oh ya Pause dulu videonya Seperti biasa Kerjakan sendiri Tanpa mendengarkan K Ki adalah titik tengah CG Ini Ki Anggap aja tengah ya R titik tengah R R pada PD Pada PD Oh ini Ini kan PD R pada PD Sehingga Sehingga Ki R dengan PD Ki R dengan PD Tegak lurus Berarti Ini tegak lurus Ini R Ki R dengan PD Tegak lurus Panjang Ki R Panjang garis Ki R Ini harusnya ada kata Ruas garis Ki R ya Sebab Panjang garis itu Tidak ada panjang Nyata hingga Karena Apa yang dimaksud dengan Garis AB Garis yang menghubungkan A sama B Bukan Garis AB itu Garis yang melalui AB Garis BC Garis yang melalui BC Sampai mana? Sampai terus Tidak ada ujung pangkalnya Jadi panjang garis itu Tahing ga ya Jadi Ruas garis Panjang ruas garis Ki R Jadi Jelas ujungnya Ki Sama ujungnya R Oke Ini Sama Ya Cuma Waktu bikin segitiga PD Ki Waktu nyari P Ki Agak sedikit Agak sedikit Ini Agak sedikit Apa ya istilahnya? Tambahan kerja sedikit lah Ini misi kita mencari P Ki Ya kita jawabin dulu Ki ke C P ke C Anggap soal sendiri Soal mandiri Soal terpisah PC Ki Kalau PC Ki Udah dapet Kan tegak lurus Pasti di C PC udah dapet Ini kan ini 1 Ini 2 Bisa tau Ini bisa tau Pitagoras dapet Andai P Ki udah dapet Hapus lagi yang hijau nya Hapus lagi Baru kita konsentrasinya Ke yang merah Tadi P Ki Udah dapet kan Dapet deh Segitiga Seperti ini Nanti bisa pakai Pas digambar Ternyata Ternyata bisa lihat nih D Ki dengan DP Cara nariknya sama enggak? Iya D Ki dengan DP Ini sama-sama Tuh ke tengah-tengah Ini Jadi kalau ini 1 Ini 2 Ini akar 5 Ini sama-sama akar 5 Coba yang ditanya Jarak dari D ke P Ki Eh enak Kalau jarak dari D ke P Ki Anggap aja Y gitu Ini Si P Ki yang barusan kita cari Pakai garis hijau tadi Ingat enggak? Terbagi sama Sehingga tinggal Pitagoras Sayangnya yang ditanya Jarak dari Ki ke R Jarak dari Ki ke R Yang ini Anggap aja ini X Kan tadi Y udah tahu Cari Y dulu Jadi nanti pakai Kesamaan luas lagi Kayak ini Kayak ini Oke Kesamaan luas Tapi yang dipakai 2 aja gitu ya Alas kali tinggi Sama dengan Alas kali tinggi versi yang Lainnya ya Oke? Oke Nomor 6 Wah balok Diketahui balok dengan AB4 Oke Kemudian BC dan AE2 Oh bagus Ininya persegi Kanan kirinya ya Kemudian Titik P Di tengah-tengah BC P di tengah-tengah BC Oke ini P Oke apa Biru Ijo deh P di tengah-tengah BC Kemudian Ki Di tengah-tengah GH R Di tengah-tengah Mana? AE Ini Jarak dari Ki Ke PR Berarti Waktu bikin Segitiga Nanti sebenarnya ada Segitiga P Ki R Kita belum tahu nih Jenis segitiganya apa Jadi dia panjangnya masing-masing Waktu nyari Ki R Kita konsentrasinya Begini Tuh Dapet deh Ya Dapet Ki R Nah Terus Waktu nyari P Ki Waktu nyari P Ki Ini kan P Ki Bisa begini nih Tuh Ini sama ini Tengah Ini sama P Ki Sama ini Berarti Ini sama Ini sama Kakak belum Hitung Berapa Tapi yakin Sama Ini sama Ini sama Terus ini nih RH Sama GP Ini sama Karena 2 sama Setengahnya 2 2 sama 1 Ini 2 sama 1 Di hitung pun Akan sama Ini Nyari Jarak dari Ki Ke PR Enggak perlu Kesamaan Luas Karena langsung Ngebelah kaki-kakinya Berarti ini langsung Terbagi sama Langsung nanti Kita goras Oke Berarti Sekarang Nyari PR aja Nyari PRnya Ini kan Ini bisa kesini Bisa kesini Bisa kesini Gitu Ini kan 1 Ini 4 Ini Pasti akar 17 Ini 1 Ini akar 18 Setengahnya akar 18 Setengahnya akar 18 Oke Terus ini Sama nih Sama-sama Berapa tadi tuh 2 1 Bukan akar 5 Kalau akar 5 Yang ini nih Ini akar 5 Ini juga akar 5 nih Ini 1 Ini berapa Ini 2 Ini 2 Akar 5 sama akar 4 Akar 9 Dapat dah Nggak usah diterusin Kalau diterusin Bukan clue lagi Langsung kejawaban Eh Tadi waktu nomor 6 Pause dulu kan Sebelum dikasih clue Iya dong Nomor 7 Nomor 7 Pause lagi videonya Jangan dengarkan clue nya Kecuali kepepet Jarak dari G Udah kelihatan G Ke Ke garis peki Jangan jalan yang mana Oh peki nya Bukan garis Bukan titik asli Mesti dilihat P Tengah-tengah AC P Oh bukan P adalah titik potong AC Dengan piti Oh Tengah-tengah Alas bawah Kalau gitu Kalau ini ditarik Inilah titik P Oke Ki Tengah-tengah Oh ki disini Sampai Di tengah-tengah kiri Di tengah-tengah lantai Jarak dari G ini G Jarak dari G Ke garis Ki P Sekarang coba deh Pikirkan Dari G ke P Prosesnya Gimana gitu ya Dia mempita goraskan Ke bawah Ke GC Lalu ke PC Dapatlah GP Oke Sekarang kalau GQ 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 Coba Prosesnya gimana Dapat GQ Dia mempita goraskan Dari G ke H Yang sama dengan G ke C kan Sama Sama G ke Ki Eh H ke Ki H ke Ki itu Sama dengan C ke P kan H ke G Berarti simpulannya ini Sama kaki Ya Karena sama kaki Dari G ke Ki P Definisi jarak itu Jadi garis tinggi Ya harus tegak lurus Tapi kalau kaki-kaki Yang dibelah Otomatis juga garis berat Jadi P-Kinya Bakalan terbelah dua Yang sama Oke Nah tinggal cari P-Ki P-Ki mah gampang Ya P-Ki tinggal Ki ke tengah-tengah AD Tengah-tengah AD Ke P Pitagoras 2 sama 2 Jadi 2 akar 2 ya 2 akar 2 berarti Sarang akar 2 masing-masing Nah ini kan berapa ini Bisa dicari ini Ini Yang garis merah tebal ini Pitagoras deh Oke Oke Bisa ya Nomor 8 Nomor 8 nih Ada 2 mode Siswa ya Yang Tahu tentang Waktu SMP Udah pernah ngebuktiin Garis berat Segitiga Ya Garis berat itu Ke titik Garis berat Satu Garis berat Dua Garis berat Tiga Nah titik potongnya ini Namanya titik berat Titik berat itu selalu Membagi ketiga garis berat Dengan perbandingan Dua banding satu Dua menuju sudut Satu menuju sisi Ini titik potong Garis berat Garis berat ya Atau titik berat ya Kalau garis tinggi Enggak ya Enggak ada Enggak ada Kehasan Berapa banding berapa Namun Kalau segitiganya Segitiga sama sisi Garis tinggi kan Garis berat juga Jadi garis tinggi kan Garis berat juga Kalau segitiga sama sisi Berarti Sudah otomatis Kalau ini 2A Ini A Ini 2A Ini A Ini 2A Ini A Gitu ya Dimana ini X, X, X Segitiga sama sisi 3A ini Garis tinggi Atau garis berat Yang bisa dipitagorasin Yang sudah tahu itu Yang belum tahu itu Pakai bab yang kemarin Ingat gak Yang rumus-rumus pada Segitiga Bisa itu ya Diberikan ABC Dengan panjang A12 Semua ini sama sisi Bagus Memudahkan Ini ya Tentu akan sama Kalau kita lihat Segitiga ini Dari drone Atau dari helikopter Dronenya tepat Di atas T Mata kita Viewnya ke bawah langsung Maka nanti Segitiga ABC A 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 Titik T Lihatnya Vertikal ke bawah Persis Nah dari T ke C T ke A Dan T ke B Itu jaraknya sama Ya Tentu jarak aslinya 10 Tapi kalau lihat dari Drone Ya itu Adalah Proyeksi ini Nah ini Sama sama ini Sama sama ini Dimana titik ini Adalah titik berat Sini Oke Jadi ini gambaran Dua dimensi alas Dilihat dari drone Dronenya tepat Di T Enggak kekananan Enggak kekirian Nah yang dimaksud Jarak dari T ke ABC Adalah tinggi Oke semua Tinggi ini Karena ini pasti Jatuhnya tegak lurus Gitu ya Nah tinggal Kita gorasin aja Antara si 10 Dengan 2 per 3 Dari garis tinggi Ya Kan ini garis tinggi Bisa dicari Tapi yang diambil 2 per 3 nya Yang ini Seperti 3 nya Enggak dipakai Karena dari Sini Menjulang ke atas Menuju mata kita Menuju mata kita Jadi menjulang ke atas Nah titik Ini T aksen Nah ini T aksen Oke Bisa 12 Ini kalau ditulis Ini 6 Ini 6 juga Ini 12 Atau 6 akar 4 Ini 6 akar 1 Nah sepanjang garis berat ini 6 akar 3 Sehingga Yang di merah tebelin saja 2 per 3 nya berapa Ini 10 Lalu pitagoras Yang jadi masalah kak Untuk yang gak hafal Bahwa itu 2 per 3 Sepertiga Gimana Hafalin Enggak bisa hafal juga kak Kami anti hafalan Yaudah Terus sini nih Sampai sini Terus sini nih Sampai sini Terus sini nih Sampai sini Begini Nah Jadi segitiganya Begitu Sorry Begitu Ini T Ini T Ini T aksen Yang tadi kita yakin Ini 2 banding 1 ya Tapi ceritanya Gak boleh main yakin-yakinan Oke Tapi ini bisa dicari dong Ini karena main D T D bisa dicari dong Ini 6 Ini 10 Ini 8 10 6 8 Nah ini yang dicari nih X Nah ini kan udah tau nih tadi tuh Berapa tuh tadi 6 akar 3 Yang dilarang adalah Kita menjudge ini 4 akar 3 Sama 2 akar 3 Walaupun benar Gak boleh kak Gak boleh judge Saya orang idealis Oke Berarti ini bikin Ini Y Ini 6 akar 3 Kurang Y Lalu Pitagoras ini X X kuadrat Sama dengan X kuadrat Nanti sama dengan apa Nanti dapet Y nya Setelah Y nya dapet Pitagoras lagi dapet X Kak itu kayak yang kemarin Yang waktu bahas Dalil-dalil dalam segitiga Emang Satu bab sebelum ini Dari situ dapetnya Oke Oke bisa Nomor 9 Nomor 9 Jarak dari titik ke bidang Jarak terdekat dari titik ke bidang itu Yang ditandai dengan tegak lurus jatuhnya Mana jatuhnya tegak lurus Dari A ke PQRS Ayo nalar aja deh Dari A ke PQRS Karena A Letaknya tepat di atas garis PS Jadi Ya sama aja Jarak dari A ke PS aja Berarti soal ini Sebenernya soal yang sederhana Tapi Yang gak tau konsep Akan penuh keraguan Ngerjainnya Ini cukup Ini cukup jarak dari A ke PS aja Oke Bisa dong Semua datanya lengkap kok Tinggal pakai kesamaan luas Masih ingat AS kali AP Sama dengan PS D kali X Yang ditanya Oke Itu kesamaan luas Sip Nomor 9 Ya Seperti biasa Di pause dulu videonya Jarak dari C Itu C Menuju Bidang EFGH Jarak dari titik ke bidang Jarak terdekat dari titik ke bidang itu Yang ditandai dengan tegak lurusnya Jadi Apa ke Titik beratnya Enggak Ke titik beratnya Kalau C ke G C ke B Atau C ke D Sama Kakak ulangi Ini titik nih Ini bidang nih Bidangnya kebetulan dibatasi Apa diberi nama dengan 3 titik Kemudian Titik ini ternyata jaraknya Ke ujung-ujung penamaan bidang itu sama Sama Nah maka jarak titik ini ke bidang adalah ke Titik beratnya segitiga tadi Tapi ini kan C ke G C ke B Atau C ke D Beda-beda Berarti Enggak bisa gini Garis berat Garis berat Garis berat Titik berat Tarik Enggak boleh Salah itu Jadi dimana dong Tempat Jatuhnya C Supaya Terdekat Tempat jatuhnya C Ke bidang BDG Jatuhnya pakai Tanda kutip Karena Jatuhnya bukan jatuh ke bawah Enggak kayak gravitasi Nah C Kalau gravitasi itu Menuju bidang BDG Kalau BDG itu tanah Jatuhnya C Pasti di salah satu titik Di garis tinggi Ini garis tinggi Salah satu titik Yang mana tepatnya Sebentar Dari jatuhnya Di titik ini Kemudian Hubungin ke C Nah jadi begini kan Nah jatuhnya Ada garis lagi Dari C Ini namanya apa ya Huruf apa yang belum dipakai Ya P lah Mulai dari P Nah ini P Oke Bisa Bisa Berarti GP susah kak Ya gak usah cari GP Cari dulu PC Cari PC dengan Kesamaan garis tinggi Yang mainnya di alas aja nih D C B Empat akar satu Empat akar tiga Empat akar empat Nah ini BD ya Nah nanti ini ada CP CP kita namain Y Nah Y itu Cara nyarinya adalah Dengan kesamaan luas Ini kali ini Sama dengan ini kali ini Oke Nanti setelah Y nya dapat Mainnya segitiga baru lagi Ini C Ini P Ini G Ya Lalu kesana lagi Ini X Ya yang ini X Ini akar tiga tiga Ini Y yang tadi baru didapat Entah berapa Silahkan Nah ini Pitagorasin kan Si Y sama akar tiga tiga Di Pitagorasin dapat juga kan PG Nah PG kali X Sama dengan Y kali akar tiga tiga Gampang 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 Nomor 11 Mohon maaf ya Nanti kalau pas udah lagi Ngasih tau Pembahasan Dan jawaban bukunya Contrengannya Bab dimensi tiga ini Termasuk bab yang Walaupun di Di daftar isi Di belakang Udah hampir selesai Dan di videonya pun kakak bikin Urutannya Urutan yang ke 29 Ya Tapi waktu bahas di zoom Ke siswa Termasuk kakak awal-awal ini Jadi di awal semester Karena kelas 12 Lagi perlu-perlunya dimensi tiga Seingat kakak Untuk mat wajib ya Nah saat itu Software yang kakak gunakan ini PDF editor ini Ya Dengan pen tab Kakak belum tau cara sinkronnya Sehingga banyak Nanti pas Tab pembahasan ini Sip ya Coret-coretannya banyak yang Gak sehalusin ini yang sekarang kalian lihat Masih kasar-kasar ya Karena kakak belum tau Trik-triknya biar gitu ya Nah jadi itu pake coret-coretan zoom Yang berantakan banget kakak edit lagi Supaya rapi Sedangkan yang gak terlalu berantakan Kakak tetap pakai Coret-coretan zoom asli Yang ketika Coretannya masih kasar ya Kasar itu maksudnya density-nya apa sih namanya Kasar lah gitu Garisnya tebel-tebel gitu ya Makanya kakak gak nyaranin screenshot dari video ini Tapi Pause Tulis ulang ke buku Pake pulpen Karena catatannya Nanti Bab dimensi 3 ini agak jelek Nanti ya Mohon maaf Kalau dirapiin lagi Waktunya gak cukup Oke Oke Kita masuk sini Nah Ketika kakak lagi ngomongin Yang tadi itu Masalah teknis Kalian Ah gak peduli kakak ngomong apa juga Saya kerjain nomor 11 Pasti begitu ya Nomor 11 Diketahui ABCD Sebuah siku 4 Segitiga TAB Mana TAB ini yang bawah Sama kaki udah ditandain Nah ini penting nih Bidang TAB atau segitiga TAB Tegak lurus dengan ABCD Wah Bisa dibayangin Bayangin ABCD itu tembok ABCD itu tembok Dinding ya Dinding ya Sedangkan ini adalah lantai TAB lantai Oke Nah ini AB ini batasan dinding sama lantai ya Jadi kalau bidang TCD gimana Bidang TCD itu dari titik di lantai Menuju Tembok ya Menuju dinding Tapi dindingnya bukan pas yang di lantai Bayangin ya Bisa ya Atau kalau mau Ya walaupun gak penting ya Gak perlu ya Kalian lakukan ini Waktu ngerjain soal Gak perlu lakukan ini Tapi kakak sedang mendeskripsikan maksud gambar itu Kalau ini balok Gitu ya Nah ini titik T ini disinilah kira-kira Jadi ini TA Ini TB TC TD Nah ABCD itu di kak disini Di layar ya Ini sorotan dari proyektor film Ini layar Tancangnya Gitu ya Udah angka-angkanya kalian Tulis sendiri Jarak dari T ke bidang ABCD Ah ngomong Banyak-banyak Pasti kalian semua udah ngerti ya Bahwa Maksud pertanyaan soal ini Jarak dari T ke ABCD apa? Jarak dari T ke AB Oke Yang dimasuk soal jarak dari T ke AB Nah bagi yang gak ngerti konsep Dari T ke tengah-tengah layar ini Tidak Karena kan Yang terdekat dari T ke bidang ABCD Di lantai ini ya Ini namakan aja nih P Ya udah Jadi Kita hanya main di TBA Tengah-tengah ini P Dan ini sama kaki Langsung deh Pitagoras Angka-angkanya udah jelas kan AB 12 ya 6-6 AD 7 AD 7 Buat apa ini AD? Oh TD 25 ya Kalau 25 sama 7 Sini ya 24 ya TA 24 Atau 6 akar 16 Ini 6 akar 1 Ini Tidak usah dijawab Ya Nanti ketahuan jawabannya Oke Oke Yuk nomor berikutnya Nomor 12 Pada kubus ABCD EFGH Panjang rusuknya 6 PQ berturut-turut Merupakan Pusat Atas sama bawah Jarak Antara garis Q F Dengan DP Dan mereka Sejajar Gimana nih? Ya Versi banyak Semuanya benar Bagi mereka yang Ngeh Maksudnya Ngeh itu Maksudnya gimana ya? Sering ngerjain soal Kemudian Matanya jeli Idenya itu Mudah Melihat sesuatu yang Tidak dilihat orang Apa itu? Misalnya nih Setuju gak? QF ini bagian dari Segitiga Sama sisi ACF Jadi QF itu pada ACF ya? Setuju? Ini Tapi ntar yang gak jeli ya Kakak Bahas juga ya Gimana ya Kemudian setuju gak? Kalau PD Bagian Dari bidang DEG DEG Dan ini sejajar gak DEG dengan ACF Dan jaraknya Hafalan gak? Tergantung ya Bagi yang Sudah sering Dian soal Dua segitiga Sama sisi Pada kubus ini Sejajar Dengan jarak Sepertiga Diagonal ruang Nah berarti Jarak antara QF Dengan Apa itu? DP Sisi Gak perlu Diperpanjang lagi Sudah ketahuan Jaraknya berapa Oke Yang gak enge Gimana? Kalau yang gak enge Bukan itu pendekatannya Pendekatannya Tetap Kanvas hitungnya Ini bukan Oke Ketebelan ini Ki itu Di tengah-tengah sini F di sini Ini di tengah-tengah sini Ini di sini Ini P Yang ditanya Jarak dari Antara dua garis hijau Sejajar ini Ya jarak Antara Garis-garis ini Mana aja pilih Boleh bebas Yang termudah tentu Yang ini Atau yang ini Salah satu aja Misalnya kita pilih yang ini Nah ini kalau kita bikin Jadi segitiga Siku-siku Oke Pakai Kesamaan luas Ini Kali ini Sama dengan ini Kali yang ditanya BRS Oke Oke Dua-duanya sah Dua-duanya boleh Tidak perlu Meng Maksa menghapal Sesuatu yang tidak refleks Sudah hafal Jadi Kakak boleh menghapal Enggak kak Menurut kakak Yang boleh adalah Hafal Enggak sengaja Karena sering latihan Jadi polanya terbentuk Di kepala Seperti itu Hafal yang Diperkuat konsep Berarti kan Artinya Tau batasan-batasan Mana boleh pakai ini Mana boleh pakai itu Ini logis Apa enggak Nah hafal yang Ada Landasan kuat Seperti itu Diperkenankan Yang enggak boleh Hafalnya dari Enggak hafal Kemudian dihafalin Dengan sengaja Nah itu Rentan salah Rentan hal yang enggak boleh Tetap dipakai Padahal ada Batasan-batasan Yang Yang Dibolehin Enggakin Jadi kakak Moderat Oke Nomor 13 Nomor 13 ABCDEFGH Dengan panjang rusuk 6 satuan Jarak antara HA Dengan GBD GBD Gerakan Bandar Apa sih Singkatan Maksa GBD G G G G BD Waduh Ini dia Susah amat Nyarinya Ini GBD Dengan AH Sip Silahkan cari Jeng jeng Gimana Ayo Silahkan Kerjakan Enggak usah Pakai clue Kak Kalau yang tadi Bisa enggak pakai clue Ini tolong dong Kasih clue Oh gitu Yaudah Lihat Kalian nonton video ini Dimana Di rumah Di kamar Di sekolah Ya enggak mungkin Lagi pandemi ya Saya di rumah ya Kalian lihat Atap rumah kalian Ini atap Lihat lantai rumah kalian Oke Pasti jajar ya Kecuali kalian di loteng ya Ini misalnya jaraknya adalah Rumah kalian berapa 10 meter Wih rumah gedong ya Tahu enggak Garis apapun Yang kalian coret-coret Di lantai Garis apa aja Kalian coret-coret Di lantai Atau kalian rebahan Di lantai Jarak garis tersebut Ke atap Adalah 10 meter Setuju Garis apapun Yang kalian Asalkan ini sejajar loh ya Atap dengan lantainya Sejajar Oke Jadi Kalau dua bidang sejajar Jaraknya X Garis apapun Di bidang 1 Jaraknya ke bidang 2 Adalah X Oke Oke Nah Udah itu aja clue-nya Kerjain lagi sekarang Lah kak Belum dapat Hubungannya Ini ngerti Tapi enggak dapat hubungannya Oke Apakah Bidang AH Apakah garis AH Terletak pada bidang AHF Jawab ya atau tidak Ya iya kak Dari nama aja ketahuan ya Bidang AH Pada Apa Garis AH Pada bidang AHF Kalau gitu Cari aja jarak AHF Dengan GBD Nanti itu sudah mewakili jarak AH Ke BDG Nah jaraknya yang tadi kakak bilang Agak hafalan ya Sepertiga diagonal Ruang Terus kalau yang tidak hafal Ya yang tidak hafal Bikin Lebih ribet lagi ya Bikin Nah kayak begitu Terus ini tarik kesini Ini tarik kesini Nanti dibikin Jarak ini Gitu Terus pakai Ya yang tadilah Persis ini Persis ini Gitu Oke Oke itu 13 Sekarang 14 Nomor 14 Diketahui ABCDFGH Dengan panjang rusuk 12 Bagus Kaka bukan K makin gede Asalkan banyak faktornya Lebih enak Daripada 2 1 Rusuk 12 Enak Titik PQR Berturut-turut Tengah-tengah BC Sebentar ya Harusnya sebelum buat video Kakak udah nandain-nandain Tapi waktunya P Ki-nya CD Mana CD Oh disini Susah Disini Disini lah Ya PQR R Di tengah-tengah C Jarak AO Ya jelas Kalau udah kegambar Enak ya Kelihatan Dengan AHF Nah gitu Oke Sekalian A Kak itu gak ditanya Kakak iseng-iseng Kakak iseng gambar Sekalian A Kak itu gak ditanya Iseng-iseng Kakak iseng gambar Ini namanya Keisengan Nyirfaedah Ya Ya udah Tebak deh Jarak dari AHF Ayo loh rame Ya AHF Ijo yang ini ya Ijo yang atas ya Ke PQR Yang merah yang bawah Ya silahkan Bagi yang bisa tebak-tebak Tebak-tebak lah Yang jelas Sekian-persekian Dari diagonal ruang Ini semua adalah Bidang-bidang sejajar Yang tegak lurus Diagon ruang EC Kalau ini gambarnya kubus ya Kalau balok Tidak berlaku ya Kalau balok Bidang merah Dan bidang bijau ini Tidak bisa dipastikan Tegak lurus Dengan diagonal ruang EC Tapi kalau untuk kubus Pasti Jadi dari E ke C Menembus bidang-bidang Ijo dan merah ini Secara tegak lurus Pasti kalau kubus Udah dibuktikan secara hitungan Bagi yang belum tahu Bisa bikin Bidang hitungnya begini Sini Sini Nah Rame deh Nah ini kan Ijo nih Di wakil ini Ini tuh Ijo Yang merah ini kan Dari Ini kan Tengah-tengah ini Sama ini loh Jajarnya juga pas tengah Jajarnya juga pas tengah Begitu Oke Ini kakak tarik garis putus-putus ya Maksudnya ini Disini-sini Nah kalau ini kakak tarik hitam deh Itu Integak lurus semua Ini sama ini sama Dan sepertiga diagonal ruang Ini sama ini sama Dan sepertiga diagonal ruang Ini sama ini sama Dan sepertiga diagonal ruang Sepernam semua nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oke Ijo ini dengan ijo ini Dapatnya jatahnya dua ya Dua kali strip ya Karena nih Kalau ditulisin gini Dapatnya dua ini nih Yang lain kan cuma satu Oke Oke Silahkan Sekarang kita ke nomor 15 yuk Yuk Wah 15 nih Oh iya 15 ini Ada video tersendiri di Youtube Ya channel ini juga tentu ya Channel kakak Tengah berapa ya Ada setahunan yang lalu lah Karena ini kan soal ini juga dari Buku-buku yang masih relevan Soal yang masih relevan dari buku-buku tahun sebelumnya Ini pada kubus ABCDPH Dengan panjang rusuk 6 Titik P adalah tengah-tengah EF P disini Boleh lah pakai merah Seru nih kelihatannya Makanya kakak bikin video tersendiri Biasanya yang seru-seru ya Ki adalah titik tembus Garis HB dengan bidang yang melalui Eh nih Kata yang melalui gak perlu disebut Karena istilah bidang CPQ Tapi disebut juga gak salah Bidang CPG adalah Emang harus bidang yang melalui CPG Bidang CPG itu bukan segitiga Jadi C disini P disini Nah bidang CPG itu ini Ini pun kakak gak bisa mengklaim ini bidang CPG Ini bagian dari bidang CPG Karena terusin lagi kesana Terusin lagi kesini Ini masih bidang CPG Bidang itu kalau dilambangkan dengan 2-3 huruf besar Bidang ABC misalnya Apakah berbentuk segitiga? Tidak Bidang ABC adalah bidang datar Yang didalamnya termasuk termuat titik ABC Jadi kalau ABC ini Bidang ABC adalah seluruh lantai Meja tempat kubus ini berada Bukan segitiga ABC Jadi bidang ABC dengan bidang ABD sama Jadi untuk mengatakan alas Tidak perlu menyebut ABCD ABD doang boleh BCD doang boleh Asal jangan 3 titik yang disebut ini segaris Jadi Ini titik A, titik B, titik C Nah baru tidak ada bidang ABC Asal dia tidak segaris Ini A, ini B, ini C Bidang ABC apa? Ya layar laptop kamu itu layar HP kamu di bidang ABC Ya karena ketiga titik ini adanya di bidang laptop kamu Ya Oke Oke Nah Yang merah ini adalah Irisan bidang CPG dengan kubus Oke Seandainya nanti diperlukan Bisa aja kakak terusin ke sana Karena memang masih bidang CPG Seandainya nanti diperlukan Tapi entah diperlukan apa enggak kita baca Jarak dari Ki ke A Nah Ki tadi diri kenapa? Titik tembus HB pada bidang Nah berarti enggak perlu Bidangnya digambar lebih luas lagi Karena apa? Bidang garis HB ini enggak? Sebentar, belum Bidang diagonal yang hijau ini bisa lihat Di bidang diagonal yang hijau ini terdapat garis hijau enggak? Garis hijau BH Oke Titik potong Bidang hijau dengan bidang merah ini ada di titik ini atau di titik ini ya Kalau ini kakak turunin Nah ketemu enggak ini? Nah itulah letak titik ini Oke Jadi kalau dibikin kanvas hitung Begitu Nah ini titik ini sama titik ini Ini kakak gambar begini Nah begitu enggak? Ini kan kalau kakak bikin bidang lagi seperti itu Tapi kembarannya itu sejajar Nanti ada garis ini Nah ini kan terbagi sama Berarti kalau ini berapa nih? 6 ya? Kalau ini 6 Pasti ini 2 Ini 4 Ini 2 Ini 4 Kesebangunan SMP Coba Kan ini sama Sedangkan ini Sepertiga Diagonal ruang Sepertiga Diagonal ruang Sepertiga Diagonal ruang Oke Berarti letak titik Ki Tingginya dari lantai Sudah ketahuan Oke Nah yang ditanya Aki Nah ini letak jatuhnya Ki di lantai Kita namain R Kita harus kita gorasin Aki R Nanti Aki R kita kita gorasin Aki R Eh terbalik Ki yang di atas R yang di lantai Ini sudah pasti 2 nih Nah A R Kita bikin Perhitungan lagi di luar Bikin gambar sekecil aja Persegi A B C D Alas Kita tarik C ke sini Ini ke sini Kemudian titik R itu letaknya Nah kan gini Nah ini titik R berada nih Titik R di sini Iya kan? Nah titik R kalau jatuhin ke sini Jatuhin ke sini Nah yang ini nih Adalah AR Nah ini kalian cari nih Pitagoras sendiri di luar ini Jadi ini Ini coret-coretan sendiri Sudah dapat AR Pindahin ke sini Pitagoras dengan 2 Tidak dapat jawaban Oke Jelas tidak? Terutama yang terakhir nih Yang AR Yang ini sudah jelas ya Ini kasih nama nih Ini H Ini D Ini B Ini F Ini key Ini R Oke Nah letak R-nya itu Letak R-nya itu Bikin ulang gambar Persegi Yang ini kakak ulang Ini ke sini Ini ke sini Ini ke sini Ini kan ada ini Nah Bikin Ini kan Sepertiga Dari berapa? 6 bukannya Sepertiga dari bukan 6 Ya 6 Berarti segini 2 Oke Iya kan? Tinggi nih Ini ABCD biasa Nah kalian mau nyari ini Nah segini ini Berapa? Nah segini ini kan Sama aja jarak ini kan Ini sepertiga Dari DC Ini 2 per 3 Dari DC Sepertiga dari DC Ini berarti berapa? 2 Ini 4 Berarti Nah ini AR bisa tahu Dah terusin sendiri Seru memang nomor 15 ya Jadi Ada videonya kok Video sendiri nomor 15 aja Udah lama Oke Nah lanjut Kok nomor 1 Oh ya Ada 3 Ada 2 sebab ya Tadi jarak Sekarang garis Silahkan nomor 1 Dikerjakan dulu Tanpa clue Ada Sebenarnya kalau nyari Ini masih jarak ya Panjang proyeksi ya Kalau udah sudut Nanti rusuknya itu gak perlu Kalau kubus Titik P adalah Pertengahan BC Panjang proyeksi GP Ini kan GP Ini kan GP Pada BDHF Dari titik G Jatuhin tegak lurus G aksen disini Dari P P aksen disini Nah yang ditanya soal Sebenarnya dari G aksen Ke P aksen G aksen pas tengah-tengah HF Ya Karena kan ini sama kaki Berarti Niat garis tinggi Dapat garis berat Dari P Kesini Ke P aksen P aksen gak tengah-tengah BD Tapi gimana Kakak sering Kalau ada soal kayak gini Ini ada tenda pramuka Dibuat dari bahan Yang transparan Wah berarti Buat apa bikin tenda kayak gitu Iya gak bisa buat Ngumpet ya Transparan ya Kemudian matahari Sedang tepat di atas tenda Kemudian Kita Taruh sebuah bambu Atau kayu Lurus Dari ujung sini Kesini yang pas tengah-tengah Nanti ada bayangannya gak Di lantai Di tanah Ada Kalau ini titik A Ini A aksen Kalau ini B B aksen disini Nah begitu nanti Nah kalau dilihat di tanah A aksen di tengah-tengah sini B aksen adalah Tengah dari tengah gitu ya Kayak kuartil gitu Sini 1 per 4 Sini 3 per 4 Oke Bisa ya Nomor 2 Ini juga bisa juga Pendekatannya gini Ini GG aksen Kalau terusin jadi E Sedangkan PP aksen Kalau terusin jadi Ki lah ya Nah ini jadi trapezium Sama kaki Nah ini adalah tinggi trapeziumnya Boleh juga begitu ya Tapi kayaknya ribet malah ya Kayak tadi aja ya Malah mempersulit masalah Karena ya gimana bikin Bikin tinggi trapeziumnya Ya ribet juga ya Pakai ntar geser-geser segala Yang tadi aja deh Ya Nggak jadi Nggak jadi Benar tapi Tidak Menyederhanakan masalah ya Oke Nomor 2 Panjang BS Apa itu S S Ada BS adalah proyeksi BR Pada bidang APC Oh kalau gitu bacat Mana PQ ini Ini Q Ini P R pas tengah-tengahnya Oh berarti Pada alas ya Pada bidang ABCD Berarti P aksen itu tepat di tengah-tengah ABC Ki aksen tepat di tengah-tengah CD R aksen tepat di tengah-tengah P aksen sama Ki aksen Nah R aksen itu adalah S Gitu ya R aksen sama S itu sama Pertanyaannya panjang BR aksen atau BS Kalau kita baca dengan teliti Soal ini Tidak Apa namanya Soal ini Nggak Hanya bermain di alas aja Nggak usah ke atas-atas Berarti ini Ki aksen Ini P aksen Ini C Ini B Ini A Ini D Nah R aksen Atau S sama Tempatnya di sini Pertanyaan ini Ya silahkan Kakak kasih clue Di sini 2 1 1 1 2 Cari ini Cari ini Cari ini Bisa semua Bisa Kayaknya ada baiknya Kalau dari S aksen ini Dijatuhin tegak lurus Ke Kanan Nah Jatuhnya ke Ketengah-tengah P aksen sama C Nanti jadi segitiga Sifu-sifu Dapat deh Dengan pitagoras ya Nomor 3 Nomor 3 B, C, D Panjang rusuknya 6 Oke Panjang proses C, G Pada bidang B, D, G Oh mudah ya Bidang B, D, G Ini dia Kemudian C, G Nah kakak lebih suka sebutnya G, C Ya sama aja Kakak lebih suka yang duluan disebut Yang nempel sama bidangnya Jadi lebih suka disebutnya G, C Gitu ya Proyeksi G, C Ke bidang B, D, G Itu sama aja jarak dari G Ke C aksen Sebenarnya G aksen, C aksen Cuman G sama G aksen sama Orang nempel Nah C aksen adalah jatohnya Jatohnya apa C Pada segitiga hijau ini Tau gak? C ke G C ke B Sama C ke D Itu sama Panjangnya ya Berarti ini akan jadi Kalau yang hijau ini dibikin jadi alas Jadi limas segitiga Yang beraturan ya Orang C, G, C, B, C, D sama Berarti C aksen jatohnya tepat Di Garis Di titik berat Nah G aksen disini Yang kalau terusin Kakak kasih nama H Jadi cari GH dulu Nanti tinggal Kalau udah hafal yang tadi tuh 2 per 3 nya Jadi jawabannya 2 per 3 GH Gitu Oke Kak Saya anti yang 2 per 3 Seperti gak? Oke Kalau begitu Bikin C GH Nah yang ditanya Bukan GH Tapi Yang ini nih GG aksen Nah kalau SMP pernah ingat Rumus air mancur Bisa nih Ini kali ini Sama dengan Ini kali ini Oke Kak Saya anti rumus air mancur Yaudah Sisi miring ada Ini ada Pakai kesamaan luas ya HC Kali GC Ya Sama dengan GH Dikali C aksen G Tapi baru tau yang ini dulu Baru tau yang ini Garis putus ini Yang ditanya yang merah ini Nanti Pitagoras lagi Ini sama ini Gak boleh anti Sama kesamaan luas Orang logis banget ya Nah yang paling gak kakak anjurin Ya tadi tuh G aksen titik berat Berarti Ini 2 per 3 dari GH Ya Oke Oke Lanjut Nomor 4 Ini Kubus ya AF AF itu Diagonasisi Ya Kalau Apalagi BH BH itu Diagonas ruang Wah Ini juga ada beberapa Tipe siswa nih Untuk kerjain ya Yang banyak Kerjain soal Pasti teringat Ada sebuah Apa Aksioma lah Istilahnya Atau apa Realitas bahwa Diagonasisi Dan Diagonas ruang Yang bersilangan Pada Kubus Ini Done ya Semuanya Jadi Ini 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 harus Terpenuhi Tiga-tiganya Ini Siku-siku Harus pada Kubus Balok Gak ikut Harus bersilangan Gak boleh berpotongan Ada gak Diagonas ruang Dengan diagonal Sisi yang bersilangan BH dengan BD Yang berpotongan Ada BH dengan BD berpotongan Berarti gak termasuk dalam Aturan ini Jadi harus Bersilangan Bersilangan itu Ngerti ya Yang satu Diagonasisi Yang satu Diagonas ruang Jangan Diagonas ruang Sisi sama sisi Jadi Harus ini Harus ini Harus ini Saratnya ketat Ada tiga Harus pada kubus Itu pasti Siku-siku Apakah Dua garis ini Diagonasisi Dan Diagonas ruang Apakah Bersilangan Apakah gambar ini kubus Jika kalian menjawab Iya Tiga-tiganya Maka Jawabannya Siku-siku Tapi kalau Salah satu aja ada yang tidak Berarti harus dihitung Manual Oke Jika tidak Berarti harus dihitung Manual Bagaimana cara Ngitungnya Bagaimana cara Mencari sudut Antar dua garis Yang bersilangan Mencari sudut Antar dua garis Yang bersilangan Boleh Salah satu garis Digeser Secara sejajar Supaya jadi Berpotongan Kalau udah berpotongan Hitung aja Biasa Nah sekarang Boleh nggak AF KK geser Jadi apa Ya geser Harus gesernya itu sejajar dengan AF juga Jadi Hasil gesernya harus seperti AF Sejajar AF Hasil gesernya Harus sejajar AF Tapi Memotong BH Gampang Kita bisa Bikin Garis Yang menghubungkan Inilah KK Namain P Inilah KK Namain Ki Kepelan Ki P Ini KK Tarik P itu Tengah-tengah FG Ki itu Tengah-tengah AD Apakah P Ki Dengan BH Akan berpotongan Iya disini Di pusatnya Kubus Jadi nanti Kalau P Yama H Dihubungin P Dengan B Dihubungin B Yama Ki Dihubungin Yama H Dihubungin Nanti Akan jadi Segi 4 Dulu Sementara Pas diteliti Ternyata Ini sama Semua Lihat Wah Kalau sama Semua Tegak-lurus Tidak disini Jika tegak-lurus Semua ini Namanya persegi Tapi enggak Ini enggak tegak-lurus Kalau enggak tegak-lurus Namanya Belah ketupat Kalau belah ketupat Kedua diagonalnya Tegak-lurus Gitu Oke Kalau mau dihitung Biasa juga Ya Maksudnya Enggak pakai Kenyataan bahwa Diagonal belah ketupat Tegak-lurus Bisa pakai aturan Kos Oke Bisa Oke Lanjut Nomor Nomor 5 Kalau lihat Setiap soal Banyak cara Makin banyak Kita tahu Keunikan Keunikan Atau Kehasan Kehasan Makin ringkas Caranya Makin Jarang latihan Soal Makin harus terpaku Teori dasar Makin bertiri-tiri Caranya Gitu ya Banyak-banyak latihan Kugus ABCD PH Dengan panjang rusuk P Titik P Pada CD Sehingga 1 Banding 2 P disini berarti Apa sih namanya Titik P P besar ya Kalau gitu rusuknya Kita misalkan aja deh Yang kelipatan 3 Karena 1 banding 2 Jumlah perbandingannya Kan 3 Berarti Anggap aja ini 1 beneran 2 beneran Bukan 1 banding 2 lagi Otomatis rusuknya jadi 3 Boleh begitu Untuk mencari jarak Tidak boleh Untuk mencari sudut Boleh Itu pun kalau kugus loh Karena rusuknya sama Titik P Jika besar PHB Pemberantasan Buta huruf Oh itu PHB 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 Ini dia Berarti di H Begitu Adalah Teta Ini kan Segitiga sembarang ya Sembarang Tidak ada yang sama Paling PH doang Yang kita tahu Adalah 3 Akar 3 Karena kita misalnya Ini 3 ya Ini HP Bisa dicari Dengan Pitagoras 2 sama 3 Pitagoras berapa 9 tambah 4 Akar 13 Gitu ya Yang ini BP Ini 1 sama 3 9 1 10 Nah ini sudutnya Nyari kos lagi Udah pernah ya Apit kuadrat Tambah apit kuadrat Kurang depan kuadrat Dibagi 2 apit-apit Ini yang namanya apit Kan sederinya Apit kuadrat Tambah apit kuadrat Kurang depan kuadrat Dibagi 2 apit-apit Oke lanjut Kak diperjelas yang Apit-apit-apit tadi Mumpung lagi di videoin Kak Nanti saya daripada Googling Nyari-nyari Setelah macam Oh iya Maaf Kalau disini ada sudut Ini kakak Namain apit Ini namain apit Ini namain depan Nah Kos teta Sama dengan Apit kuadrat Tambah apit Kuadrat Dan komutatif Ini ketuker Info Ketuker info Gak apa-apa Misalnya Ini 3 Ini 7 Eh salah Ini 7 Ini 3 Sama aja Dikurang depan kuadrat Ini khas Jangan ketuker Dibagi 2 apit-apit Kan perkalian Komutatif Jadi Terbalik info Gak apa-apa Itu dapat Kos Sudut Segitiga sembarang Yang trigononya jago Udah apal Itu Aturan kos Nomor 6 Nomor 6 Masih jauh ya Oke Sabar aja Nomor 6 Maka target Gak lebih dari 2 jam Uploadnya berat Kalau kepanjangan Diketahui Limas beraturan T A B C Dengan rusuk alas 12 Rusuk tegak 15 TP Adalah garis tinggi Karena sama kaki Otomatis juga garis berat Ini kan sama kaki maksudnya sama 15 Berarti juga garis berat Berarti 6 6 15 ini 3 akar 25 6 ini 3 akar 4 Berarti ini 3 akar 21 Gitu ya Emang perlu Coba dulu Pertanyaannya Sudut antara TP dan AC TP dan AC Ini bersilangan Sudut antara 2 Garis yang bersilangan Salah 1 garis Boleh digeser Secara sejajar Agar berpotongan Dengan Garis lawannya Garis yang lainnya Berarti AC Bisa kita geser Jadi PQ Garis PQ Ini kan Sejajar AC Berarti PQ Boleh PQ Boleh mewakili AC Sorry PQ PQ Boleh mewakili AC Jadi PQ Ama TP Sudutnya berapa Gitu Jadi sudut yang ini Berarti kita konsentrasi Ke segitiga PQ T PTQ Dan sudut yang ditanya soal Adalah yang ini PTQ Nah ini Kan sama dong Tiga akar dua satu juga Yang ini Enam 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 Ini enam juga Di belah dua Jadi tiga tiga Ah bisa lah Nanyanya tangan Berarti nyari ini dulu Kalau nanya kos Lebih gampang lagi Karena tinggal samping Permiring Oke Bisa Bisa Nomor tujuh Ya Cluenya makin Gak usah terdetail ya Masalah waktu Nomor tujuh Pada kubus ABCDPH Dengan panjang rusuk 4 satuan Titik P Terletak pada segmen AF AF Sehingga PF 2 kali lipat AP Nanti lu deh Coba Pada segmen AF AF mana sih AF Oh Ini Segitiganya Oh Kubusnya Bukan yang Seperti ini Soalnya Pada Pada AF Sehingga Titik P itu Letaknya Ini P nya disini Sehingga PF 2 kali AP Ini X Ini 2X 4 jelek Ini gak bisa dibagi 3 Gak apa-apa Ya Ki adalah Titik potong Garis GP Wah GP nya Ini arahnya Kesini Gambarnya agak susah ya Dari ini Kesini GP Sehingga Pada bidang ABCD Berarti ini Terusin Begitu Sampai keluar Dan terusinnya Kedepan Menurut kakak Lebih baik Toh tidak apa-apa Asalkan Penama-nama ABCD nya Kita rotate Asal konsisten Hasilnya akan sama aja Kita rotate Jadi Jangan pakai Gambar ini Ini aja Yang sudah digambarkan Nah Seperti itu P Ini dengan Perbandingan X sama 2X Gitu ya Oke Jika alpha Adalah sudut Yang terbentuk Antara GQ GQ Dengan Garis DA Ini bukan alpha Otomatis ini alpha Juga ya Masih ingat Tentang Pelajaran SMP Yang Namanya Dalam berseberangan Luar berseberangan Gitu ya Nah Oke DA Oke Alpha Ada sudut GQ dan DA Maka nilai Cos alpha Ah Sudah gampang Berarti Cos alpha Adalah Samping Permiring Atau Cari depannya Dulu Ini rusuk Enggak harus 4 ini Ya Kan sudut Ya Bisa kita ganti Ini rusuknya Jadi apa Kalau diganti Pakai angka lain Enggak enak Kakak namain 3A Kan lebih Berarti A itu 4 per 3 Ini namanya 3A Berarti ini 3A 3A berarti Apa sih namanya Diagonal sisinya 3A akar 2 Bukan Berarti ini 2A akar 2 Ini 3A Nah ini bisa dicari Enggak dengan Pitagoras Pitagoras ini Ini sama ini 9 ditambah Berapa 4 kali 2 8 Nah bisa Gitu ya Jadi ini apa A akar berapa Gitu Nyari kos alfa Dapet deh Bahkan Udah tinggal lihat Pilihan gandanya Oke Nah Kakak rotate gini Penaman ABCD nya Karena kalau enggak Titik itu di depan sini Menghadap mata kita Sehingga Visualnya agak susah Oke Nomor 8 Sudut antara garis AH ini Dengan bidang BDHF Dengan bidang BDHF Sudut antara garis Dan bidang Definisi apa Sudut antara garis Dan bidang Adalah Sudut antara garis Dengan proyeksinya Sendiri di bidang Jadi sudut Antara HA Kakak lebih suka Bilangnya HA Bukan AH Karena Yang duluan disebut Yang nempel dengan bidang Sudut antara HA Dengan BDHF Adalah sudut antara HA Dengan proyeksi HA Pada BDHF Proyeksi HA H tetap di Nempel A jadi A Aksen Letaknya di sini Jadi Sudut yang dimaksud Adalah antara HA Dengan Sudut antara HA Dengan HA Aksen Nah ini juga ada dua tipe siswa Yang langsung ngerjain Ini kan udah otomatis Siku-siku Dan proyeksi ya Pakai apa ini yang gampang Kalau gampang depan Permiring pakai sin Gampangan Samping permiring Pakai cos Dan seterusnya Ada siswa yang jeli HA Aksen Diterusin kan jadi C C sama H Kan jadi Segitiga sama sisi Berarti segini 60 derajat Segini jadi berapa Gitu Dapat deh Setelah jawaban ABCDE Langsung dicondreng Ya Oke Itu nomor 8 Nomor 9 Seperti biasa Dipause dulu Ya Kerjakan Tanpa clue Jika mentok Baru Tapi kayaknya Nggak mentok Ini gampang Tangan sudut Antara GC Kakak lebih suka Sebutnya GC Dengan GBD Ya Dengan GBD Biar G-nya Disebut duluan Nah Sudut antara Sudut antara GC Dan GC aksen Dimana C aksen Adalah Jatuhnya C Di bidang BDG Jatuhnya C Di bidang BDG Itu adalah Ketitik beratnya Jadi sudut yang dimaksud Yang ini Namun Karena bukan Menyari panjang Proyeksi Tapi nyari sudut Garis GC aksen Diterusin Sampai bawah Ini Misalnya P Juga boleh Bukan Berarti Yaudah Segitiga C PG Aja Sudutnya Yang ini Oke Secara Definisi Sudut antara Garis dan Bidang Adalah Sudut antara Garis dengan Proyeksinya Di bidang Proyeksi GP GC Adalah GC aksen Sudutnya Jadi yang ini Namun Karena ini Ngambang Titik berat ini Diterusin Sampai P pun Tak apa-apa Karena Anda mencari Sudut Bukan mencari Panjang Bukan mencari Jarak Oke Oke Udah Itu tangan 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 berarti BC Per GC Nomor 10 Diketahui Bidang 4 Beraturan T ABC Dengan Rusuk 4 Titik P Pertengahan AB Sudut Antara Sudut Antara AB Mana sih Sudut B dan AB Sudut Antara TP TP Oh ini TP Dengan bidang Alas Adalah Alfa Ya Sudut Antara PT Dan Alas Sama Dengan Sudut Antara PT PT Aksen Karena Definisi Sudut Antara Garis Dan Bidang Sudut Antara Garis Dengan Proyeksinya Pada Bidang Nah T Aksen Mana T Aksen Itu Adalah Titik Berat Segitiga Sama Sisi Ini Jadi Sudutnya Yang dimaksud Yang Ini Tapi Karena T Aksen Pas Tengah Dan Hitungnya Nggak Enak Boleh T Aksen Diterusin Sampai C Boleh Nggak Ngeganggu Sudutnya Kan Jadi Kan Pas Hitung Kita T PC T PC Tinggal Dicari Pakai Apit Kuadrat Apit Kuadrat Tadi Misalkan Ini 4 Ini 2 Ini Berapa 4 2 Disini 4 2 Berapa Berarti Sama Kaki Nah Yang Ini 4 Bisa Apit Kuadrat Tambah Apit Kuadrat Kurang Depan Kuadrat Dibagi 2 Apit Apit Dapet Oke Oke 11 Silahkan Dipaus Dulu Dan Dikerjakan Tanpa Clue Sudah Kalau Bentuk Mungkin Clue Sedikit Aja Limas T T A B C Dengan T A Tegak Lurus Bidang Alas Berarti T A Tegak Lurus Dengan Semua Garis Pada Alas Termasuk T A Tegak Lurus T B T A Tegak Lurus T A Tegak Lurus A B T A Tegak Lurus A C Dan Semua Garis Pada Bidang Alas T A Tegak Lurus Dengan A B A C B C T A Betul-betul Betul-betul Oh ditulis dulu Aja Deh Apa Ulang A B 3 A C 5 A Ini 4 Ini 5 Otomatis ini Siku-siku juga Karena 3 4 5 Membentuk Triple Pitagoras Berarti bisa dipastikan Ini Pojokan Balok Paham Maksud Pojokan Balok Ini Balok Tapi kita Konsentrasi Ke pojok Ini Doang Jadi Ini 3 Ini 4 Ini 5 Maksudnya Ini 9 Per 5 Alpha Sudut antara B C T B C T Yang mirip Ini Dengan Alas Nah sekarang Bidang Dengan Bidang Sudut Antara Bidang Dengan Bidang Definisinya Apa Sudut Antara Bidang Dengan Bidang Adalah Sudut Antara 2 Garis Pada Masing Bidang Dengan Catatan Garis Tersebut Harus Tegak Lurus Dengan Garis Potong Kedua Bidang Sudut Antara Bidang T B C Dengan Alas Garis Potong B C Kita Harus Bisa Menggambar Sebuah Garis Pada Bidang T B C Dan Sebuah Garis Pada Bidang Alas Namun Kedua Garis Itu Harus Tegak Lurus B C Gitu Misalnya Garis Minusnya Adalah Ini Set Ini harus Sudah Kelurus Nah sudut yang dimaksud ini Oke Nah berarti kalau ini kakak namain P Kita Konsentrasi Cari AP Dulu aja Dengan Melihat Segitiga Siku-siku 3 4 5 Ini A Ini B Ini C Ini B Ini Ini kan dapatnya berapa Ya Dengan Kesamaan luas ya 3 x 4 Sama dengan 5 x AP 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 nya berapa Berarti 12 x 5 Gitu ya Nah berarti nanti Dapet deh segitiga yang Utamanya yang Yang hampir final AP T Ya Ini tadi berapa Lupa 9 x 5 Eh berapa 12 x 5 1 x 5 12 x Yang ini 1 x 5 Kali 9 Yang ini 1 x 5 Kali berapa ya Ada Ada pitagoras Nggak sih 12 x 9 3 x 3 3 x 4 Ini 3 x 5 3 x 4 3 x 3 3 x 5 Ini depannya 1 x 5 1 x 5 Nah berarti Sudut yang dimaksud Adalah ini Cost nya Bisa terlihat Langsung Ya 1 x 5 nya Abaikan aja Kalau untuk nyari cost Kan Dicoret juga pas Dibagi depan miring sampingnya Ya Nomor 12 Balok Balok A, B, C, D, E, F, G, H Dengan panjang rusuk Ab sekian Ab dan A, B dan A, E Sama-sama Ab dan A, E Sama-sama 4 B, C, 3 Oh Yang 3 malah kelihatan panjangan Berapa-apa ya P, Q Masing-masing Tengah-tengah Tengah-tengah GH Dan F, G Maka sudut antara F, H, B, D F, H, B, D Oh, F, H, B, D Ini Debal banget Biar jelas Nah Dengan P, Q, B, D Oh, sama-sama punya B, D P, Q, B, D P, Q Nah, itu Sudut antara Bidang hijau Dan bidang merah Sudut antara Bidang dengan bidang Adalah sudut antara Garis dengan garis Pada Masing-masing Bidang Sehingga Garis tersebut Ya, masing-masing bidang Sehingga Kedua garis tersebut Tegak lurus dengan Garis potong Garis potongnya B, D Berarti kita Tarik garis Yang tegak lurus B, D Pada bidang hijau Ya, banyak Semua garis yang sejajar D, H B, F Ini semua Tegak lurus B, D Nah, tarik juga Garis yang tegak lurus B, D Pada trapezium P, Q, B, D Banyak juga Semua tingginya itu Nah, yang gampang Dianalisa adalah Kita pilih Ya, karena Karena emang banyak Ya Kita pilih Gini Kita bikin Garis dari G Tegak lurus P, Q Juga tegak lurus H, F Kan sejajar mereka P, Q sama H, F kan sejajar ya Berarti kalau dibikin Sengaja tegak lurus K, P Juga tegak lurus H, F kan Nah, kita pilih deh Perwakilan garis hijau Ini Di antara banyak garis hijau yang sejajar BD Kita pilih ini Di antara banyak tinggi trapezium Yang kita pilih ini Dari titik potong ini Kita namain aja Misalnya disini R Disini S Nanti ada R, S Nah, ini mau dinamain apa? T Nah, sudut yang dimaksud adalah yang ini Oke Tangan ya Tangannya berarti tinggal R, S Dibagi S, T S, T nya udah pasti 4 Tinggal cari R, S Tinggal cari R, S Konsentrasi aja ke atap E, F, G, H Konsentrasi ke atap, E, F, G, H E, F, G, H Kita bikin diagonal Kita bikin Ini sejajar Kita bikin Ini tegak lurus Ini kalau ini tegak lurus Nggak 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 menuju ini ya Ini tegak lurus Ya, ini kan bisa pakai kesamaan luas Tapi ntar setengahnya Tentang maksud saya Gini loh Kalau ini kita Konsentrasinya ini doang Bisa pakai kesamaan luas Nggak untuk cari ini Nah, ini nih Sama nih Jadi ini setengahnya Oke Nah, dari situ Kita tahu R, S Tangan berarti tinggal R, S dibagi 4 Oke Oke Kayaknya nggak akar-akaran Iya deh Angka-angkanya pas Untuk nggak akar-akaran Oke Nomor 13 Diketahui Kubus ABCDEFGH Dengan panjang rusuk 2P Bagus ada 2-nya malah Memudahkan Titik P Key RS Masing-masing Titik tengah FB Yang jeleng Dimana nih Disini Namain P Key FG 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 Disini R Tengah-tengah AD Disini Luas penampang irisan bidang Yang berarti Kita bikin bidang PQR Mungkin sampai keluar-luar kubus Nah Dietanya adalah Luas bidang PQR Yang memotong kubus Bentuknya apa Dan luasnya berapa Sekarang Setuju nggak PQ sama-sama pada bidang kanan Berarti Boleh dihubungin dong PQ boleh dihubungin Berarti PQ itu terletak pada segitiga ini dong ya Setuju Nah ini Kakak namain Titik apa M Belum ada kan nama Titik M Setuju nggak Titik M dan R Terletak pada bidang yang sama Ya Ada bidang bawah Berarti Boleh Ini kakak hubungin Setuju nggak Titik R dengan titik N pada bidang yang sama Boleh kakak hubungin Setuju nggak Segitiga M R N Segitiga M R N M R N Ketiga titik ini M R N Ketiga titik ini pada bidang M R N Iya berarti bidang M R N Dengan bidang PQ R bidang yang sama dia-dia juga Berarti nyari luas segitiga ini dong Bukan Karena bidang M R N Yang segitiga M R N Adalah penggambaran bidang yang sampai keluar-luar dari kubus Nah kalau dibatesin dalam kubusnya doang Yang mana itu Ya begini jadinya Ini kan Nah keatasannya nggak ikut Ya Ini tuh pas batas Di sisi-sisi kubus Ini sampai sini kan Kalau diterusin keluar Dari sini ke sini ditarik Ini garis merah yang tipis ini Tidak nempel ya Dengan A B F E Titik ini sampai sini aja Nah ini sampai sini Nah ternyata jadinya Segi 6 Beraturan Alias 6 buah segitiga sama sisi Ya Cari deh Bisa itu ya Oke Lanjut Nomor berikutnya 14 Pada Gambar ini Seperti itu Dari gambar Masoal P adalah Sudah Nggak pas tengah ya Dengan perbandingan 2 banding 1 E P Yang dua bagian P H Ki pada G H Dengan perbandingan Beda loh Ini Ki Apa sih G H G H nya 3 G H nya 3 P K nya 1 P K H nya 1 Ya sama aja Ya sama aja loh Coba perhatikan deh Ini pakai G H ya Bukan pakai H K Bukan pakai G K Berarti ini kalau ini X Ini 2 X Ini X Ini 2 X Perpanjangan AP dan G K AP dan C K Ketemu Di R Jika panjang rusuk Kubus 6 Oh kalau 6 Bisa langsung nih 4 2 4 2 2 4 Oke Sekali lagi Kerjakan sebelum Cluenya dimulai ya Dipaus dulu video Volume ACP Mana AC D ACD BQH Oh ini namanya Limas terpancung Limas terpancung Bisa ya Kakak rasa Wah masih perlu dipakai clue Tidak lah Kalau pakai clue juga clue kasar aja Ini PQH Berarti volume R ACD Dikurangin volume R PQH Volume Kubus itu kan Eh volume kubus Volume limas Sepertiga Luas alas Kali tinggi Ya Tingginya adalah tinggi semua Tinggi DR Dikurang sepertiga Luas PQH Dikali tingginya tinggi RH Udah Nanti tinggal Dikurangin Ya Bikin dulu Untuk cari tingginya Kita gini Sehingga kita bisa tahu Pemba Apa Kan kalau DH Udah pasti 6 DH Udah pasti 6 Ini berapanya nih Berapanya 6 Atau setengahnya 6 Atau setengahnya 6 A A C D A B A Dengan sudut A 30 derajat B 75 Berarti sisanya berapa 105 Sisanya tinggal 75 Berarti sama kaki ya 75 75 30 kan Memiliki tinggi Memiliki tinggi 30 Jika panjang AB Adalah 10 Volume Volume kan tinggal Apa Luas alas Kali tinggi Tingginya 30 Berarti Luas ABC Dikali 30 Cari luas ABC Dikali 30 Hasilnya berapa Nah berarti Gambarnya benar-benar Dimensi 2 75 75 30 Yang 30 Sudut A Ini BC Boleh terbalik Panjang AB Adalah 10 Ini 10 juga Nah BC gak tau Ya kan bisa pakai luas Dengan sin Luas dengan sin Setengah sisi Kali sisi Kali sin Yang mengapit Kemudian 10 10 Ih salah Jadi luas ABC Pakai sin Udah Dapat Siap Untuk Kunci jawabannya Agak capek kakak Jadi mungkin Bacain ABCDE Nya aja ya Iya deh Gak apa-apa Nanti kalian Kalaupun mau Screenshot Dari video di Youtube-an ini Pindahin lagi ke Buku BTA kalian ya Jangan baca dari Screenshot Apalagi bab ini Kakak agak Apa Goresan-goresan Pennya agak kasar Dan tebel-tebel Jadi kurang baik Buat dibaca Screenshot Bismillahirrohmanirrohim Dari yang nomor 1 Halaman 205 Ya Nomor 1 D Nomor 2 Yang E Eh yang A Sorry Sudah Nomor 3 Nomor 3 Bagaimana Sudah banyak yang benar Nomor 4 B Nomor 5 C Nomor 6 D Nomor 7 C Nomor 8 Yang A Ini asumsinya Kakak udah tau 1 banding 2 Yang belum tau Bisa juga Bisa pakai Rumus-rumus dalam segitiga Nomor 9 E Hanya ngeliat Segitiga ASP Nomor 10 B Nomor 11 B Nomor 12 Yang B Ini salah satu cara Cara lainnya Tadi waktu clue juga Udah ya Nomor 13 B Ini diagonal ruang Bacanya ya Diakru Nomor 14 B Nomor 15 C Dan nomor 15 Ini juga ada Videonya Yang kakak ingat Ada videonya Nomor-nomor lain Juga kadang Ada videonya Tapi kakak gak ingat Yang nomor berapa aja Tapi nomor 15 Ini kakak ingat Waktu bikinnya Kalau sulit Nyarinya pakai Kata kunci Ke playlist Dimensi 3 aja Lalu ditelusuri Kan dari thumbnailnya Kelihatan Sekarang yang halaman 210 Yang proyeksi Dan sudut Nomor 1 Ini yang tadi kakak bilang Tenda Transparan Tadi Nomor 2 Tarik S ke T Ini jadi setengah Ini jadi 3 per 2 Kita goras aja Setengah sama 3 per 2 Dapat Setengah akar 10 D Nomor 13 Yang B Nomor 3 Bukan 13 Maaf Nomor 4 Jawabannya E Sudut antara diagonal sisi Dan diagonal ruang Yang bersilangan Pada kubus Harus 90 derajat Tapi itu syaratnya ketat ya Harus diagonal sisi Dan diagonal ruang Harus bersilangan Dan harus pada kubus Nomor 5 Yang C Nomor 6 Yang D Nomor 7 Yang D Nomor 8 Yang B Ngerjainya Jangan sambil ketawa Karena ada Haha Sudut Hahaha Nomor 9 Yang A Nah ini yang kakak bilang Masih kasar tuh ya Ini 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 Waktu itu Penggunaan software ini Sama pennya Cari settingannya Kakak belum Belum bisa Waktu Ngadain zoom Yang lain ada yang udah rapi Udah kakak edit Yang ini karena sederhana Kakak gak edit Biar apa adanya aja Nomor 10 Yang C Nomor 11 A 12 Yang B Nomor 13 Yang B Nomor 13 Yang B Nomor 15 Yang B Nomor 15 Yang E Berarti Hutang kakak tinggal 2 bab Lingkaran Sama irisan rucut Insya Allah Ini bab gak panjang Minggu depan Insya Allah Terima kasih adik-adik Semoga sukses UTBK nya Dan diterima Di PTN Yang diidam-idamkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih